Itulah kata yang terlintas ketika pertama kali bertemu dengan peneliti pangan ini. Manusia paling jahat maksud Bapak apa? Ya saya nyebarkan virus di mana-mana supaya orang itu punya sikap tentang kedaulatan pangan. Kita harus berdaulat. Menurut Anda pangan kita saat ini bagaimana? Tidak berdaulat dong. Kalau orang Jawa ngatakan tuh paling-paling kulot yang sembotan, eh Vietnam kering beras ya ke Indonesia kan gitu kan. Ngemis kan. Itu satu baris, satu macam itu. Ini akan saya tinggalkan untuk bangsa. Surono Danu adalah orang yang melahirkan bibit unggul padi yang dikenal dengan nama Sertani. Apa keunggulan dari Sertani? Keunggulannya dari jumlah bulir permalai. Setiap tangkai padi Sertani mampu menghasilkan hingga 400 bulir. Sementara padi biasa, kurang dari separuhnya. Semua nama Sertani itu memerlukan air sangat sedikit. Dan di antara beberapa nomor yang ada, punya keunggulan dengan tahan salinitas. Salinitas kandungan garam seperti sawah yang di pinggir laut kena aerob atau payau. Oke. Berarti sebenarnya bisa kita katakan bahwa ini jenis padi yang istilahnya lebih mudah diaplikasikan di berbagai jenis lingkungan tanah. Betul. Satu hektare tanaman padi Sertani mampu menghasilkan gabah hingga 14 ton setiap panen. Alias, hampir tiga kali lipat dibandingkan rata-rata hasil panen di tanah air yang disebutkan Menteri Pertanian Suswono. Produktivitas kita naik terus, walaupun memang kecil ya. Tetapi sekarang sudah mendekati ke 5,2 ton ya per hektare. 5 tanpa tan. Bapak kayaknya cuma belum sampai ke Papua aja kayaknya. Oh ada Papua. Bibit unggul temuan Surono seolah menjawab kebutuhan beras penduduk Indonesia yang jumlahnya semakin membengkak. Sementara, lahan pertanian semakin sempit, terhimpit pembangunan. Akar masalahnya itu apa Mbak? Yaitu masalah kepemilikan lahan pertanian yang sempit. Kenapa akar masalahnya? Akar masalahnya lahan sempit hanya 0,3 hektare. Per kaka, bisa bayangkan. Gak mungkin pertanian itu akan sejahtera. Tidak mungkin dia akan makmur, kaya. Apa lagi? Ya, tidak mungkin. Ini masih di bawah Thailand. Thailand itu 3 hektare per kaka. Suswono lalu menjelaskan langkah pemerintah menangani masalah pangan. Ya, tentu kami mengandalkan di Lidbang ya. Kunci utama adalah varietas unggul. Sekarang sudah mencapai 370-an ya. Ada varietas ya, baik inbrida maupun hibrida. Nah, Pak, sebenarnya di saat kita berusaha untuk membuat varietas-varietas baru ini segala macam, dari Lidbang itu membuatnya, apakah itu begitu sulit? Apakah membutuhkan dana yang mahal? Kalau mau bicara kita ingin membangun pertanian ke depan, kuncinya ada di Lidbang, maka ya harus di backup dengan dana yang besar. Nah, ini kan? Surono tak pernah memikirkan besarnya dana ketika meneliti. Di rumahnya, ia menghasilkan bibit unggul hanya berbekal sebuah alat, pingset. Penelitian itu pun tidak menyerap dana besar. Hanya sekedar untuk saya pada saat dia merokok, ngopi, gitu. Saya berkeliling Sumatera bagian selatan, Lampung, Sumatera selatan, dan Bengkulu untuk mendapatkan benih-benih unggul lokal. 181 varietas unggul lokal dari umur 4 bulan setengah sampai 9 bulan. Berapa lama itu, Bapak, kumpulkan? Satu tahun. Nah, itu baru saya seleksi untuk mendapatkan, bisa dijadikan pejantan dan bisa dijadikan betina. Dan kemudian akhirnya berapa lama yang Bapak butuhkan waktunya untuk akhirnya menghasilkan apa yang Bapak sebut? 8 tahun. Surono pun tak membutuhkan lahan luas untuk uji coba maupun penelitian. Mati nih. Hanya pot-pot kecil dan sebuah gubuk untuk menyimpan hasil padi. Dan apakah yang Bapak pernah uji coba atau kembangkan itu hanya untuk varietas padi atau ada tanaman? Ada juga singkong, jagung, kedele, kacang panjang, kacang tanah, semangka. Semangka asli Indonesia ya, semua gen Indonesia loh ya. Wes, ayo. Nah, sekarang bersihkan. Tak terhitung jumlah petani yang menikmati panen berlimpah karena memanfaatkan bibit unggul ciptaan Surono. Meski pada awalnya, mantan pegawai Departemen Pertanian ini sempat dicibir. Waktu Bapak pertama kali diajari oleh Pak Surono tentang teknik-teknik pertanian semacam itu, sempat nggak Bapak meragukan? Bukan ragu, tapi pernah mengengkel, Mbak. Mengengkel? Mengengkel apa ya, Mbak? Pokoknya nggak percaya, sempat adu argumen. Selama ini yang kita pilih, justru kita, tanah kita di sini intinya kan karena terlalu banyak memakai pupuk-pupuk kemiak, sehingga tanah relatif tandus. Di tahun pertama, saya belum percaya dengan pola yang dilakukan Pak Surono. Tapi Pak Surono nggak menyerah. Dia datangin tanah saya, kemudian dia omongin ini urung balik tanah, katanya. Belum kembali ke asal, karena kamu perkosa terus itu, katanya kan. Dengan proses-proses kimiawi tadi, akhirnya ya saya ikutin lagi. Setiap tahun saya kasih 100 sak kotoran kambing yang sudah difermentasi, kemudian saya sebar. Buktinya apa dari hasil singkong? Dari hasil singkong yang saya tanam, juga lebih banyak buahnya. Dari satu pohon? Ya, dari perpohon. Kalau tadinya saya nanam paling banyak 25 ton, tapi sekarang kalau ngomong 40 ton, ya bukan spesial. Udah biasa 40 ton. Dengan temuannya, Surono ingin mematahkan mitos yang dipercaya sebagian petani. Yang menyebut bibit padi hibrid impor lebih baik dari bibit lokal. Tidak tahu siapa yang salah, tapi mestinya kita salah semua. Termasuk menteri pertaniannya juga salah. Kenapa bisa begitu? Kenapa datangkan benih hibrid dari Cina? Yang akibatnya tahun-tahun yang lalu, di daerah Klaten, di daerah Karanganyar, Magetan, di mana-mana, Woreng, Merajalela. Yang petani itu bukan buruh ya. Bukan buruh yang kerja mendapatkan uang. Dia bekerja bagi dirinya sendiri dan tanpa asa ada asuransi. Sekarang kalau diberi benih hibrid yang tidak satu-satu gen dengan benih-benih yang kita punya, apapun pemerintah mau ganti, berapa luas yang tidak panen dan berapa kali mereka tidak panen. Sekarang baru timbul warng lore. Warng yang dulu ada coklat, putih, hijau. Sekarang ada yang belam. Sudah ada mutasi gen yang baru. Untuk yang sudah ada saja kita sudah payah, apalagi menghadapi yang kita belum tahu bagaimana cara membunuhnya. Bapak sudah pernah mencoba membudidayakan bibit dari padi hibrida? Sudah sekali. Hasilnya bagaimana? Yang saya dapat biasa saja, Pak. Biasa saja. Padahal kan katanya itu bibit unggulan. Bapak sepakat dengan hal itu? Enggak juga, karena saya sudah ngalami. Jadi padi hibrida itu tidak lebih. Setelah saya tanam padi hibrida, tahun besoknya itu saya ketemu padi sertani, yang produksinya menurut saya lebih bagus. Dia memang lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Hasil produksinya lebih tinggi, karena saya memang melakukan perbandingan beberapa varitas. Nah, pelompok tani itu sangat kebingungan, Pak. Masalah ubat-ubat ini, sebetulnya. Ada yang menentukan ubatnya ini, nanti tahun lagi ganti ini lagi. Jadi sekarang ini petani sangat bingung, Pak. Nah, bagaimana caranya mengendalikan hama yang akan datang itu, jangan satu orang menyemprot, mengendalikan hama yang satu tidak. Kalau bisa, semua bersama-sama. Satu hamparan bareng? Satu hamparan bareng. Surono tak meraup uang dari bibit unggul temuannya. Bukan menemukan, Lori. Tepatnya? Saya melahirkan buah pikiran. Oke. Di sini kesalahan dari pemerintah kita yang lalu mencetak sarjana. Jadi sarjana ini seperti ubin, dicetak, tidak berkembang. Saya ingin melahirkan. Dengan sederinya akan berkembang. Dari mulai tanah kado... Ia berbagi tanpa berharap kembali. Ada permintaan seperti bibit sertani atau juga bibit singkong yang lainnya itu dari luar Lampung? Sangat luar biasa banyak. Cuma saya kan enggak punya areal untuk pembibitan. Bagaimana cara Bapak memberikannya, mengirimkannya kepada mereka semua? Saya selalu mengirim lewat jasa pos. Terkecuali kalau memang mereka minta nanti ambil sendiri. Dan Anda memberikan itu gratis? Saya memberikan gratis. Gratis. Tatkala sejumlah orang asing mengincar bibit unggulnya. Tapi semua tawaran menggiurkan. Dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, dan China justru ditolaknya. Saya dengar ada yang mengakomodir waktu itu melihat hasil dari padi dari sertani. Dan bisa membayar Anda. Betul, itu dari negara luar. Banyak yang sudah tahu kok. Itu satu gram 400 juta. Dia hanya minta 400 gram. Sedangkan satu gram isinya hanya 33 butir. Anda menerima tawaran itu sekali, dua kali? Berulang. Anda menolaknya karena? Kalau pulang ke Indonesia, kan menjadi Indonesia lagi. Nah ini saya berikan untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau Indonesia sampai sekarang jadi negara peminta-minta. Surono mengaku tak takut miskin. Dengan kehidupannya sekarang ini, ia justru merasa kaya. Siapa yang memodali setiap usaha Anda? Tidak ada. Itu enggak gampang loh Pak untuk meneliti mulai dari tahun 82 sampai sekarang. Saya terlalu yakin Allah ini ada. Saya diberi sel otak dan nurani sejak di dalam rahim ibu. Dan saya lahir tidak diberikan duit sama malaikat. Itu modal saya. Dan mereka juga modal saya ini. Mudah. Dan saya merasa orang paling kaya di Indonesia. Sampai 27 juta metrik ton tertakut. Di usia senjanya, Surono masih tetap sibuk. Ia tak mau berhenti. Jadi, ini sudah banyak yang saya hapus ya. Perharinya terima berapa SMS laporan Pak? Ini 24 jam non-stop. Dan situasi seperti begini pun saya tidak boleh matikan. Saya tidak boleh mengecewakan mereka. Sebegitunya ya Pak ya? Saya tidak boleh mematikan HP 24 jam. Orang jauh-jauh dari Papua, dari Aceh, dari Sambas, Pontianak, dari Nunuk. Dari mana? Ingin, ingin, ingin berhubungan. Seperti tadi dari Jepara. Begitu. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Modal Surono tak hanya karena keyakinannya. Mereka lah sumber kekuatannya. Oh, istri saya sangat luar biasa. Dia tidak pernah menanyakan uang. Neliti bahan pangan, tapi sering tidak punya beras. Apa gabah yang di rumah harus saya berikan? Jadikan beras, saya berikan ke istri saya untuk makan. Tidak. Orang paling celaka saya, anak saya tuh namanya Fania Ayuning Tiasarini tuh. Sampai saya kasih makan jagung untuk pakan ayam penelitian saya. Dia tidak sanggup ngatakan ke mamanya. Ma, bilang papa, aku mau ma'am sego kuning. Nasi kuning tuh jagung. Mencret dia. Yang pahlawan bukan Surono Dan, roh mi hati tuh. Istri saya. Separuh usia pria kelahiran Cirebon ini dicurahkan demi sebuah mimpi. Mimpi di negeri yang telah melupakan petani. Nenek moyang tidak mengajarkan jadi minta-minta. Minta beras ke negara asing. Yang belum tentu mutunya bisa sama dengan yang kita punya. Karena saya ingin Indonesia ini berdaulat tentang pangan. Bukan ketahanan pangan. Dan saya merasa bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang besar.